ini kalau memang asli yang di planter bag seperti ini beda dengan yang di donkkelan seperti itu rata-rata untuk besar batangnya seperti ini untuk ukuran 1 meter ini ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman sahabat dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dan dilancarkan segala urusan berjumpa lagi dengan saya di Rumso Bibi Durian alamat kami di desa Kundili RT6 RW2 kejamatan Sumpio Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kali ini saya akan mereview bibit durian planter bag ini yang di depan saya ini ada bibit durian planter bag ini jenisnya memang jenis bawaar teman-teman ini asli dari planter bag teman-teman ini untuk ukurannya teman-teman ini ukurannya 1 meter up ini sekitaran 120 cm sampai dengan 140 cm teman-teman nah ini bibitnya teman-teman hijau-hijau subur-subur teman-teman ini bisa dilihat dari daunya nah ini ini kelihatan teman-teman dari daunya hijau-hijau subur-subur nah ini hijau-subur yuk kita lihat ke sebelah sana ini nah ini ukuran 1 meter up semua teman-teman nah ini bagus-bagus ini rindang-rindang kesuburannya juga bagus nah ini ini memang disini jenisnya ini duri hitam semua eh duri hitam bawaar ini teman-teman maaf ini jenisnya bawaar ini bukan duri hitam ini jenisnya bawaar ini memang disini untuk kakinya itu kaki tiga teman-teman rata-rata ini kaki tiga semua teman-teman disini ini untuk besar batangnya ini teman-teman bisa dilihat ini besar batangnya memang kalau untuk kriteria bibit durian yang asli planter pack teman-teman memang apa untuk besar batang dia gak terlalu besar gak seperti yang di donkkelan teman-teman ini kalau memang asli yang di planter pack seperti ini beda dengan yang di donkkelan seperti itu memang rata-rata untuk besar batangnya ya seperti ini untuk ukuran 1 meter up ini ini bibitnya untuk harganya teman-teman untuk harga yang bibit durian planter pack memang ini asli dari planter pack ini harganya itu 150 ribu ini harganya 150 ribu minim pengambilan 50 batang teman-teman ini bisa apa dilihat untuk bibit-bibitnya untuk percabangannya juga bagus teman-teman percabangannya dia mutar mutar dari segala penjuru nah ini ini dia memutar ini memang apa kita bantu juga dengan si apa lidi aren ini kalau memang gak kita bantu untuk memutar percabangannya itu dia gak akan mutar gak akan mutar seperti ini makanya kita bantu dengan lidi aren teman-teman untuk memutar percabangannya seperti ini ini apa nanti kita lihat nah ini contohnya saya peranur apa untuk memutar percabangannya nah ini teman-teman ini lidi aren nah disini saya akan sekalikan memberikan contoh untuk apa cara memutar agar percabangannya bagus ya teman-teman disini mana ya yang kurang apa yang kurang memutar kita putar oke kita contohkan yang ini aja nih mana yang belum ada lidinya dan belum memutar ini sudah ada lidinya semua oke yang ini saja ini teman-teman ini kita putar yang lidinya sudah ini kita putar nah ini jadi kita putarnya seperti ini kita lilit seperti itu agar percabangannya mutar teman-teman kita bentuk nah bentuk memutar kalau bisa percabangannya diatur agar segala arah ada seperti ini nah ini kan teman-teman bisa lihat nah seperti itu itu contoh cara memutar percabangan teman-teman kalau untuk memutarkan cabangnya atau rantingnya itu harus hati-hati jangan sampai batang utamanya itu patah ya teman-teman memang harus hati-hati sebaiknya dilakukan itu pada siang hari karena sudah terkena apa sinar atau panas matahari jadi batangnya itu agak lentur tidak kaku seperti itu kalau kaku kita paksakan untuk memutar dia nanti akan patah seperti itu teman-teman oke untuk tadi contohnya untuk cara memutar cabang atau rantingnya teman-teman nah ini bagi yang berminat bisa hubungi nomor kami atau nomor saya via telepon atau WA di 082-134-184-432 dan untuk harganya ini ini harganya Rp150.000 teman-teman Bawar Musangin dan Doritam itu sama untuk yang asli planter bag seperti itu ini memang ukurannya 1 meter up itu ukurannya 1 meter up itu dari 120 cm sampai dengan 140 cm ini yang asli planter bag ini kakinya kaki 3 semua oke ini memang asli planter bag seperti ini dan untuk medianya medianya ini ukurannya itu 35 x 35 teman-teman itu sama saja dengan 40 liter dan ada ada juga yang 45 liter jadi memang disini ada yang 40 ada yang 45 liter jadi gak sama ukuran planter bag ada yang besar ada yang kecil seperti itu untuk dimensinya itu ini 35 x 35 seperti itu teman-teman ini yang asli planter bag oke seperti itu saja mungkin cukup untuk review hari ini ikuti terus video kami di adi rumusok bibit durian jangan sampai ketinggalan nanti juga ada promo-promo khusus untuk pohon durian atau bibit durian yang kami tawarkan nanti ada promo-promo khusus jadi jangan sampai ketinggalan ikuti terus video-video kami jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya teman-teman terima kasih banyak atas bantuannya yang sudah sudah dukung channel kami di adi rumusok bibit durian terima kasih banyak dan yang belum dukung jangan lupa subscribe and like dan komen-nya teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh